Hai para penghobi mobil tua bertemu lagi dengan saya jadi kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk ngoprek mobil saya jadi saya akan benerin sein lampu ini yang bermasalah ya yang nggak bisa di sein ke kanannya ini juga saya bikin heran dari kemarin karena setiap belok ke kanan itu bermasalah ya musti harus dibenarin nah ini saya mau bongkar dulu di bagian setirnya jadi ini kalau ke kanan dia itu nggak bisa teman-teman nah ini coba teman-teman bisa lihat jadi kalau ke kiri dia mulus temen tapi kalau di kanan dia itu nggak bisa nah ini saya jadi penasaran dan ini juga kalau kalau di bagian belnya di bagian eh bel ya ini saya juga sedikit kesel juga ya ini coba saya bongkar dulu jadi mulai pertama dari si ya dari belnya dari switchnya ini saya bongkar di bagian setirnya di sini ada baut dan beberapa komponen metal lainnya ya ini saya coba bongkar saya percepat teman-teman nah ini saya coba cek-cek dulu bagian-bagian mana yang harus saya perbaiki ini saya coba lagi Hai nah ini masih ada baut-baut yang masih ada di dalamnya nanti saya akan tunjukkan juga habis saya bongkar ini eh bagaimana eh posisi yang bikin eh ke kanan sen ke kanan itu nggak mau nyala karena ada pada switchnya nih sepertinya bermasalah nah ini saya coba ini bener-bener saya nggak tahu ini bener-bener otodidak saya coba bongkar aja karena saking keselnya kalau dibelokkan itu selalu nggak bisa sen ketika saya mau belok ke kanan yang harus menyebrang itu selalu saya gugup dan ini memang sangat risih dan mengganggu dari sisi keamanan juga dari safety kalau dari belakang ya teman-teman nah ini coba saya bongkar dulu saya cek dulu Oh ini udah bisa teman-teman nah ini ini penampakannya teman-teman teman-teman bisa lihat di sini nah ke kanan ini udah bisa ternyata ada yang longer di bagian switchnya itu nah ini udah bisa oke ini udah bisa juga kita akan pasang setirnya kembali seperti ini ini tentunya sangat bikin kesal ya karena setiap sesin ke kanan sesin ke kiri itu bener-bener bermasalah jadi seperti itu teman-teman ketika saya bener-bener ini otodidak dalam memperbaiki ini dan saya juga beberapa tambahkan ring dan baut pada bagian komponen di switchnya di sennya nah nanti kita akan coba juga pada bagian belnya ya atau klakson ya saya selalu tadi tadi bilang bel itu klakson kita coba cek nanti disini saya coba sambung dulu klaksonnya karena ada bagian yang memang agak sulit ya harus bener-bener pas dimasukin di klaksonnya nah seperti ini saya mulai sambung dengan saya kasih selotip juga untuk penyambungannya nah ini bener-bener kita sambung ya teman-teman kita masukin karena disini ada bagian dan fear juga ya buat elastisitasnya ya ketika kita mencet belnya nah ini biar bener-bener terpasang dengan baik sesudah kita kencengin bagian setir kan ada box gede juga disana ini bener-bener kita coba masukin nah semoga aja ini bisa ini ya bisa membantu karena ini cukup berisik juga ketika saya pasang itu selalu bunyi takutnya tetangga pada marah jadi kenapa sih ini mobilnya bunyi terus nih klaksonnya dikirain kenapa-napa sama tetangga ya saya cabut dulu bagian akinya biar nggak bunyi jadi saya juga nggak terganggu gitu kan pada saat saya pasang nah ini sudah beres saya pasang kembali akinya biar saya coba bunyikan klaksonnya nah klaksonnya udah saya coba pasang saya pasang dulu bagian akinya biar tidak ada suara lagi nah ketika saya pasang memang nggak dalam kondisi tertekan tapi dalam kondisi sudah benar-benar bagus nah ini saya coba akan tes dan saya tunjukkan sama temen-temen seperti apa hasilnya oke cek nah kita ikutin dulu mesinnya temen-temen oke kita coba temen-temen nah racing kanannya bisa nyala ini juga pada bagian ini eh laksan juga bergerak link ya temen-temen sudah menonton bye bye